Tuhan memberikanku cinta Untuk kupersembahkan Hanyalah padamu Dia anugerahkan ku kasih Hanya untuk berkasih Berbagi denganmu Atas restu Allah Ku mencintai dirimu Mempunyai kau dengar Setelah setelah Ingin milikimu Ku berharap kau menjadi Yang terakhir untukmu Restu Allah Ku mencintai dirimu Mempunyai kau dengar Bismillah Di mana kau menyembunyikan Ku alamu Cepat sholat cakep Buruan Ya udah duluan Oh bener-bener nih anak Udah mau main-main sama aturan Tuhan Kagak takut ye Eh jangan mentang-mentang lu udah kagak jadian sama si Amar Lu jadi males-malesan begini udah sholat buruan Sebenarnya ibu yang gak ikhlas Tadinya ibu berharap Ibu bisa menunjukkan kepada Bu Haja Bahwa ibu bisa punya mantu orang terpandang dari Jakarta Tapi ini kok malah besana sama dia tau pak Sayang Kita punya masa lalu yang gak enak Tapi kita masih punya masa depan Dan masa depan kita adalah Renata Dengan Mas Kawin seperangkat alat sholat dibayar dengan tunai Saya... Saya... Saya terima Hei Ahmad Kamu itu sebenarnya bisa gak tong? Ngomong gini aja pelintar-pelintut Ini pertanda yang buruk buat kehidupan Fitriya selanjutnya Bu Eling! Bu Eling! Nervana Ini kan untuk Renata Dan kamu harus mau Kita pake ini sama-sama sampai kita nemuin dia, ya? Aku pake ini ya Terus bagaimana? Terus bagaimana? Lur Jana setuju? Maksud Ibu dia menolaknya? Iya, Pak. Dia enggak mau. Lah, apa alasannya, Bu? Nur bilang hati dan jiwanya sudah menyatu dengan Lintang Sewu. Dia enggak mau pindah dari Lintang Sewu. Walaupun dia harus bekerja keras di Lintang Sewu daripada di Mujahidin. Kok melankolis banget? Padahal Nur Jana enggak ada hubungan apa-apa dengan Gus Mujo. Kenapa dia harus bersiap seperti itu? Ya, Mbulah, Pak. Malah Nur ngalem-ngalem bahwa sekarang kesantren dibawah ke pemimpinan Amar itu jalannya lebih enak. Malah, si Amar itu kan pemikirannya terlalu moderat. Ngabur. Bahkan sekarang, kata Nur Jana, adiknya Amar, si Imran itu ya ikut aktif juga di situ. Apa sih yang membuat Nur Jana itu kepincet sama Lintang Sewu? Iya, aku lagi pengen jalan-jalan aja sama Widi, Kayla. Carlo juga ikut. Carlo ikut? Iya. Carlo malah yang menraktir kita di sana. Papa senang loh kalau ada Carlo. Kak Nirvana balikan sama Kak Carlo. Aku sama Carlo, sampai kapanpun akan selalu berteman dekat. Papa senang sekali dengar itu. Kalau Mama paling gak bisa nebak perasaan Carlo. Kadang Carlo itu gak jelas apa maunya. Sudahlah, Ma. Yang penting anak-anak kita baik-baik saja. Baik, biasanya ada pamrihnya, Pak. Mama nih, mikirin orang tuh negatifnya mulu. Kak Carlo itu baik sama Kak Nirvana, karena dia sayang, Ma. Bener itu, Ma. Ada apa? Aku cuma mau kasih tau aja kalau aku udah konteks sama Pak Sumarto. Lalu apa kata beliau? Beliau sih menunggu kedatangan kita di Jogja. Baguslah. Jadi kalau begitu, kita tinggal mengatur schedule aja, Kak. Kapan kita harus berangkat? Iya, Mas. Aku mau cerita sesuatu sama Mas. Apa itu? Kemarin, Bu Ustaja menemui aku. Ustaja Aminah? Syukurlah. Alhamdulillah. Loh kok malah syukur, Mas? Itu kan tandanya, tali silaturahmi di antara kamu dan ibu Ustaja itu tidak putus. Walaupun sekarang beliau sudah tidak bekerja miskin lagi. Iya juga sih, Mas. Tapi, Ibu Ustaja itu datang. Bukan untuk bis silaturahmi seperti biasa. Maksud kamu? Jadi, maksudnya gimana ya? Bu Ustaja mengajak aku pindah. Dan dia menyukanku bekerja di pesantren Mujahidin. Lalu apa jawaban kamu? Menurut Mas, apa? Setiap orang itu memiliki hak untuk mengembangkan kemampuannya. Jadi, dimanapun dia bekerja, dimanapun dia ingin memilih tempat itu, tidak ada yang bisa melarangnya. Jadi, menurut Mas, aku tetap mau pindah. Itu pilihan kamu, Nur. Kau berhak memilih. Tapi kalau aku lihat dari sikap kamu, sepertinya kamu menolak tawaran itu ya? Betul? Iya, iyalah, Mas. Aku aja sebel banget melihat Pak Kiai pindah. Mas, ayah aku mau ikut pindah juga. Kan gak mungkin, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih. Tanah. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Kamu bentangnya apakah? Virgo, kalau kamu? Hmm, aku Libra. Katanya sih kalau jaya Virgo itu lembut hatinya sama baik juga hatinya. Bisa aja kamu, bukannya Libra itu adil ya? Bener gak? Ya, kanan sih begitu. Iya juga sih, kalau ramalannya ada yang benar dan bagus ya aku percaya. Tapi kalau jelek aku gak peduliin. Ayo, duduk yuk. Kalau ramalan bintang sih, gak usah dipercaya-percaya banget ya. Aku boleh pinjem gak majalahnya? Aku pengen liat ramalan bintangnya seperti apa. Boleh. Virgo. Oh. Aku mau ketawa. Coba aku lihat dulu. Kesehatan hari ini lebih baik dibanding hari kemarin. Perhatikan bagian gigi dan mata. Asmara akan datang kebahagiaan. Genggam erat. Jangan tersipu malu. Itu isinya bener gak? Ada benernya juga sih. Waktu itu aku sempat sakit. Jadi sedikit agak bener. Masalah asmaranya gimana? Kalau kamu malah senyum-senyum sih? Emangnya kamu udah ada cowok yang lagi kamu taksir gitu. Gak tau ah. Uang aku juga gak punya pacar kok. Nur. Aku pula gak mau ngomong sesuatu sama kamu. Boleh kok. Bismillahirrohmanirrohim. Aku suka sama kamu Nur. Kamu udah jadi pacar aku. Aku juga suka sama kamu. Aku juga suka sama aku. Beneran alhamdulillah. Yes, yes, yes. Ada ibu aku di dalam. Ada ibu kamu. Iya tanda. Saya gak tega kalau harus ninggalin anak sekecil itu sendirian. Apalagi menderita kayak gitu. Sebenarnya masih banyak anak lain yang tidak seberuntung Renata. Kalau dipantikan dia masih dapat kasih sayang dari ibu Sinta. Ibu Sinta setuju. Kita melakukan tes DNA supaya semuanya jelas. Baguslah kalau begitu. Jadikan kalian masih bisa menemani tante lebih lama lagi di Jogja. Iya gak? Iya tante. Rencananya besok kita akan kesana lagi. Kau temanin kamu ya. Kamu mesti kasih tau orang tua kamu loh. Kalau tes DNA itu kan perlu waktu lama. Masalahnya gini loh tante. Nirvana itu tuh belum bilang ke orang tuanya kalau dia itu udah punya anak. Dan orang tuanya pun sampai detik ini belum tahu itu. Hebat banget. Jadi selama ini kalian merahasiakan hal ini terhadap orang tua kalian. Nirvana, orang tua kamu ini gak tahu ya kalau kamu ini sebenarnya udah punya anak. Iya tante. Kedua orang tua aku gak ada yang tahu. Kenapa bisa begitu sih? Ya maku sama tante. Mungkin orang sibuk. Jadi mana mungkin mereka mau tahu tentang anaknya. Sebenarnya kan semua orang tua pasti mengharapkan yang terbaik buat anaknya. Ya. Carlo. Papa kamu gimana? Udah tahu belum dengan masalah ini? Apa gak tahu? Dan sebaiknya dengok setahu. Mas Amar. Aku belum bisa tidur. Lalu kamu kepengen apa sekarang? Mas Amar. Ya. Aku ingin sekali mas ketemu sama ibu. Perasaanku gak enak juga. Semenjak kita menikah. Aku belum sempetkan ketemu sama ibu. Aku juga kangen sekali mas sama Firman. Apa tadi? Besok aku akan menemui dokter. Jika beliau mengizinkan. Besok kita akan ke rumah ibu. Ya om. Seandainya dokter gak mengizinkan gimana mas? Jika dokter gak mengizinkan. Aku yang akan memenuhi. Dan meminta ibu untuk menjenguk kamu. Setahulah sih mas. Jangan. Aku gak mau kamu nanti dimarah-marahi oleh ibu. Aku gak rela mas. Aku gak ikhlas kamu dihina oleh siapapun. Aku masuk ibu. Kamu tidak usah khawatir. Insya Allah. Segala sesuatu yang kita mulai dengan niat baik. Insya Allah hasilnya pun juga akan baik. Dan. Aku tidak pernah merasa dihina oleh ibumu. Alhamdulillah. Mas. Terima kasih banyak ya. Kamu baik sekali sama aku. Aku benar-benar bahagia. Aku bisa jadi istri kamu mas. Ya Allah. Ya Rabbi. Ampuni aku yang hingga kini belum mampu mengalihkan rasa cintaku. Aku belum dapat mencintai istriku ini. Hanya rasa sayang yang tumbuh di hati ini. Rasa sayang seorang kakak kepada adiknya. Bukan rasa cinta seperti yang ku rasakan kepada Nirvana. Astaghfirullahaladzim. Bismillah. Oh. Aku semuco buah jahat. Monggo tau silahkan duduk dulu. Ya gini Pak Zainuddin. Aku ke arah nengokin anakku. Ya kebetulan ibunya dan adiknya ini kangen. Oh ya monggo tau silahkan. Monggo silahkan si. Langsung masuk saja ke kamarnya Fitriya. Pasti dia senang. Bapak bagus. Ya terima kasih. Fitriya pasti senang banget. Ayo leh. Pak! Ibu apa? Bapak. Ngerangkul mpa ayumu itu pelan-pelan. Ayuman. Kamu apa kabar? Mba kangen sekali sama kamu. Sama mba. Aku juga kangen sama mba. Perutmu udah gede ya. Nah Fitriya. Ibu tinggal dulu ya. Biar kangen-kangenannya lebih enak. Bu Aja. Kusmujo. Kami tinggal dulu ya. Orang apa-apa bosun. Gak usah repot-repot. Ya. Ayo leh. Bantu ibu bikin minum ya. Cik. Hai. Pak. Cik. Iki kamar kok cilik menggoyong ini gitu ya. Apa kamu gak bosan Fit? Alhamdulillah Bu. Fitriya betah kok. Cuma agak sedikit jenuh aja. Fitriya sampai kapan sih Bu? Kamu udah boleh ngapa-ngapain kayak gini. Sabar Tondo. Kau itu harus banyak berdoa. Banyak zikir. Supaya Allah itu menguatkan kandunganmu itu. Kalau kamu tinggal di kamar yang lebih nyaman. Tentu kamu gak bosan. Ya ini resikonya. Kamu kawin sama orang miskin kayak gitu. Wishtriya. Jangan ngomong kayak ngono. Dah enak aku sama Pak Zainuddin dan Bu Sundari. Fit. Sejak kamu menikah. Kamu belum diapa-apain tuh sama Amar. Bu. Si Amar dan Fitriya itu belum bisa berhubungan suami istri Bu. Itu nasihat dari dokter Purwanti. Baguslah kalau begitu Pak. Nanti sesudah kamu ngelahirin. Kamu langsung minta cerai dari Amar. Jangan sampai kamu disentuh sama dia. Astagfirullahaladzim Bu. Ibu kok ngomongnya kayak gitu. Nah ini. Ini ibumu. Kalau dikasih tau ngeyel terus. Kita tinggal loh Bu di sini. Aku mulai. Kalau masih ngomong kayak ngono lagi. Bapak itu aja marah. Jadi ini ditarik urus. Ya ini ya. Ya kemudian ini nanti dicet semua Pak. Nah tekelnya dipasang disini lagi. Ditambah ya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Loh. Anu apa Mar? Iki loh Pak. Nurjana baru memberi kabar. Kalau kita diterima oleh Pak Sumarto hari Sabtu besok. Beliau adalah orang yang membantu kita dalam menyenang dana pembangunan pesantren ini Pak. Oh yang tinggal di Jogja itu ya? Betul Gus. Insya Allah kita berangkatnya setelah Jumatan. Berapa orang yang akan pergi? Eh. Rencananya saya ingin mengajak Devitria juga Pak. Tetapi dokter tidak dapat mengizinkan. Karena kondisinya sangat risiko untuk berpikirannya sejauh itu kan Pak. Ya iyalah. Gak usah Mar. Kamu tinggal saja istrimu sebentar. Gak apa-apa. Toh ada orang tua kamu yang bisa kamu titipi. Papa juga bisa jenguk dia. Pas kamu gak ada disini. Gitu? Patut numun Pak. Eh sama ini Pak. Jika boleh. Saya juga ingin mengajak Imran untuk berpergian ke Yogyakarta. Karena saya tidak enak jika saya hanya berpergian dengan Nur Jana Pak. Ya. Gak apa-apa. Kamu boleh mengajak ademu itu. Tapi ingat. Tolong kamu awasi dia. Jangan sampai dia berbuat macam-macam. Pasti Pak. Kalau sampai Imran macam-macam. Biar tak piting gue ya Pak. Janganlah Mas. Amar. Nanti kalau kamu pulang dari Jogja. Rumah ini pasti sudah selesai. Rumahmu. Halo. Carlo cerita. Mereka sudah menemukan anak mereka di Jogja. Mereka ketemu anak siapa mas? Ya ketemu anaknya Carlo dan Nirvana. Anaknya Nirvana? Astaga. Jadi selama ini kamu belum diberitahu oleh mereka? Carlo dan Nirvana itu sudah punya anak Kapan? Saya tidak pernah lihat Nirvana hamil Ya itu waktu mereka masih sekolah di London Terus dimana anak itu sekarang? Sudah diadopsi orang Siapa? Kenapa harus diadopsi orang lain? Kenapa mereka tidak menikah saja? Ya mereka merasa mereka masih muda Dan mereka mau meneruskan sekolah mereka sampai tamat Jadi sekarang Nirvana dan Carlo ke Jogja untuk menjemput anak mereka Ada satu anak di Jogja Yang diduga kuat adalah anak mereka Sudah menjalani tes DNA Saya terkejut sekali dengan berita ini Tapi istri saya pasti lebih terkejut lagi Aku dulu kan sudah pernah bilang Kita pasti berbesanan Gimana gak jadi besan? Anak-anak kita sudah kasih kita cucu Ayo, ayo, udah, kita layakan Oke? Alat lukis semua sudah pada siap Aku yakin banget Bakat ngelukisnya Dian itu Pasti dari aku Mungkin aja Carlo Ya sayang Kalau ternyata Dian itu bukan Renata kita gimana? Ya aku sih terserah kamu ya Aku gak masalah Jadiin dia anak asuk Jadiin dia anak asuk Dan aku ambilin semua kebutuhan hidupnya Dan sekolah dia sedikit Kamu yakin? Kalaupun seandainya Hasil tes DNA itu membuktikan Bahwa Dian itu bukan anak kita Nyakin, gak masalah Aku bangga Sama sisi baik kamu Gini lah sayang Hidup Dian Renata itu kan kasihan Dia udah cacat Dan tinggal di pantai asuk Kalau kita bisa bantu Kenapa enggak? Iya kan? Jadi yuk Dian Renata pasti udah nungguin kita Aku sering lupa Bahwa Carlo itu juga punya banyak sisi yang baik Kalau enggak Mana bisa dulu aku deket sama dia Sampai sekarang nih Pak Kiai belum bicara mengenai perkembangannya Apakah dia sukses atau tidak merekrut Nurujana Mariam Pak Kiai itu memang kurang cakap Dan kerjanya tidak bisa cepat Tapi sejak awal kita sudah malum itu kan? Tapi Abah tak perlu khawatir Saya sudah tahu bagaimana caranya untuk memecah belah pintar senyum Kau ini memang anak Abah yang paling pandai Terus apa rencana kau sekarang? Lintang sewa itu dipimpin sama Amar Amar itu mempunyai adik yang bernama Imran Si Imran itu yang harus kau rekrut Kalau betul sangat Abah Tomorrow saya akan cakap pada Pak Kiai Kalau kita orang bisa mendapatkan si Imran Kita selalu bisa mengadu domba mereka Eh, 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 eh Mariam Lu kenapa sih? Apa-apa Mesti ngomong Melayu segalanya Kan sekarang sudah kagak ada orang yang dengerin lagi Ha, iya, iya, Be Ayah itu suka ketemusan, Be Aku sayangkan sih pakai bahasa Melayu Walaupun suka keceplosan dikit-dikit gitu, Be Ha, 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 ha Iya Lu tahu gak Kenapa kita Mesti ngomong pakai bahasa Melayu Biar kita dikiri orang Malaysia Biar kita dikiri Benar-benar investor Sampai sekarang sih mereka bisa, Be Ayo gublok-gubblokin Ayo deh, Be Eh, Abah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya, anaknya ini bersumpah Lintang sewa akan hancur Anaknya akan membalas dendam semua sakit hati Halo sayang Kamu lagi ngapain? Tadi kutus Eh, aku ada sesuatu loh buat kamu Apa itu? Kan kamu suka ngomong Yes Ini asing Kuas baru buat kamu Iya, Pak Hati ini kan langsung lulus Saat aku bilang Aku mau mengasuh anak kejah Walaupun dia bukan Bagus, John Carlo Papa juga bilang Kalau perempuan mana Yang tidak akan jatuh cinta Pada pria yang belas asih Ternyata gampang, Pak Sekarang Mirvana Sudah mulai percaya sama kamu Dari dulu kan Papa juga bilang Mirvana itu kayak wayang Dan kamu dalamnya Kamu harus pintar-pintar menggerakannya Kamu harus tahu bagaimana caranya Supaya dia mau menuruti semua kemauan kamu Iya, Pak Pak, aku tekan aja Oh iya, Carlo Kemarin Papa ngomong sama Um Chandra Dan selama ini mereka gak tahu soal ini Papanya gimana sih? Berarti keluarga Mirvana itu tahu dong semua Ah, kamu sih, Carlo Kenapa gak bilang sama Papa Kalau kamu gak mau keluarga mereka itu tahu Carlo? Ya, bentar ya Pak, beri dulu ya Ini Nirvana mangkir saat lo soalnya Oh iya, Carlo Kamu ngomong sama Nirvana ya Bahwa keluarga mereka sekarang sudah tahu semuanya Oke? Iya, Pak Jadi Iya, Pak Kamu bisa apa sih? Pak Pokoknya besok kita harus ke Jogja Kita tanya sama Nirvana Apa benar dia udah punya anak sama Carlo? Masa Mas Eddie mau bohong sama kita, Pak Ya terus kita harus diam aja, Pak Mama gak bisa, Pak Mama rasanya pengen marah sama Nirvana itu Dia udah bikin malu keluarga, Pak Ma Nirvana bukan anak kecil lagi Dia sudah dewasa dan Mama gak bisa mendiktik kehidupan dia, Pak Jadi menurut Papa kita lebih baik gimana? Kita harus diam aja Iya, Ma Kita juga diam kalau Nirvana diam Jangan tanya sampai dia mulai menceritakan Itu kesepakatan Papa sama Mas Eddie Kok bisa-bisanya ya, Pak? Nirvana gak cerita? Mama ini kan ibunya, Pak Sudah lama Menurut Papa yang penting Segera kita segera menikahkan Carlo dengan Nirvana Mama tetap gak yakin, Pak Sama Nirvana Sampai berbuat nekat seperti itu Sampai hamil di luar nikah Itu pasti perbuatan Carlo, Pak Yang gak beres itu Carlo, Pak Ma Jangan jelek-jelekin calon mantu kita, Pak Kenapa ya Mama gak pernah srek sama Carlo? Kayak ada yang gak beres gitu sama Carlo, Pak Ma Jangan bicara sembarangan, Ma Carlo itu calon mantu kita Calon mantu Papa Calon mantu Papa Calon mantu Mama Selamat malam Halusmas? Halus, Mas. Tunggu, yuk. Kita coi yuk. Ayo, ayo. Aduh. Pak. Kita buat toilet. Tiga, Pak. Tunggu, Pak. Hah? Itu Ammar. Gak mungkin. Ngapain dia ke Jogja? Ya Allah. Mengapa sampai di Jogja pun... ...amba masih selalu terbayang wajahnya? Nirvana. Kenapa sih? Tidak, kenapa. Yuk. Yuk. Mas. Tengah. Dari sini, yuk. Tengah. Taftar dan... Dari sini, Pak. Dari sini, Pak. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati puisi ini begitu indah dan seharusnya puisi ini diberikan untuk orang yang masih amar cintai dan seharusnya puisi ini diberikan selamat menikmati dan seharusnya puisi ini diberikan ya Allah dan seharusnya puisi ini diberikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ini dulu kamar Anissa Lihat disini Anissa meninggal Habis bagaimana lagi Dia tidak mau dibawa ke rumah sakit Anissa maunya meninggal di pelukan ibu Ya, kita memang harus ikhlas Walaupun kadang-kadang itu susah Yang penting amanah almarhumah Harus bisa kita wujudkan Insya Allah bu Kami dari Lintang Sewu siap menjalankan amanah Dari almarhumah Ya begini Orang tua pun tamanteng cari uang demi anak Eh, anaknya malah dipanggil kustia Allah Kalau begini ini kan tidak ada artinya usaha perah itu Pak, Insya Allah semua itu pasti ada hikmahnya Saat pesantai sudah jalan nanti Kan cita-cita almarhumah jadi tidak sia-sia kan Begitu ya lak, Amar Kurang lebih seperti itu pak Kalau begitu Kami mau pamit dulu pak Loh, loh, loh Pak, Mak Amar ini mau kemana? Kami mau mencari penginapan Atau mungkin bapak atau ibu memiliki saran atau ide Dimana tempat penginapan yang baik Mak Amar Kami itu sudah menyiapkan kamar di pavilion samping rumah Jadi tidak perlu mencari penginapan lagi Kalian itu tinggal disini saja bersama kami Anggap saja ini rumah sendiri Loh, loh, ya tak bu? Iya, nak Amar Kalau mau jalan-jalan Bilang Ada sopir yang bisa mengantar kemana saja Benar, bu Pak Alhamdulillah Assalamualaikum Astaghfirullah Astaghfirullah Apa kau tak tahu, Kak Latifah? Yang kau lakukan ini perbuatan zinah dan delatan Allah Kau keluar dari sini Hei, Nurni Jangan sekali-sekali kau cakap mengenai zinah Asal kau tahu, Nurni Kau ini dan kakak adalah anak haram Kak Latifah Jangan sekali-sekali kau nodai almarhumah Umi dengan kata-kata kotormu itu Apa kau lupa? Umi itu keluarga terhormat Keluarga terpandang Lantas Jika Umi keluarga terpandang pun Umi tak memiliki rasa syahwat Ingat, Nurni Kau ini anak haram Kak Latifah Aku ingatkan sekali lagi Kita ini tinggal berdua Siapa lagi kalau bukan aku yang mengingatkan kau Lebih baik kau ini bertobat Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat Dan Allah itu menyukai orang-orang yang mensucikan diri Kala kita Termasuk kau Nurni, Nurni Adikku tercinta Kakak fikir itu Kau terbang jauh ke Turki untuk belajar Islam dengan baik Tapi apa hasilnya? Kau ini Bagai Anak yang sok suci Kak Latifah Jangan kau salahkan Apa yang aku katakan bukan kata-kata dari Nurni Tapi ini sesuai dengan agama yang kita yakini Dan kau lupa, Kak Latifah Umi pernah mengajarkan agama dengan baik dan benar ketika kita masih kecil Kau ini kakakku Kau yang seharusnya menasehati aku dan membimbingku Bukan aku Insaf Insaflah, Kak Latifah Sebelum terlambat Sebelum ajar menjemput kau Hei, Erdin Kakak Rasatu Umi sedang tertawa lebar di alam kuburnya Sebab apa? Sebab anak haramnya Berlagam Pak, Ustaz saja Kak Latifah Ternyata ujian keimanan kau ini begitu dasyat Umi tak pernah tertawa di alam kuburnya Justru Umi ini sekarang sedang menangis Mengharapkan doa dari kita sebagai anak Umi ini butuh doa dari kita Bukan butuh perbuatan zina yang korang Satu hal lagi, Kak Allah itu menciptakan kita sebagai manusia di muka bumi ini Adalah anak-anak yang suci Bukan anak haram Termasuk pijak Aduh Bapaknya Telepon Ratih yang kata-angkat Telepon lagi aja, Bu Iya, kosek Ratih yang angkat, Ma Bapak, kata-angkat Assalamualaikum Bapak itu kemana aja, Toh? Tiap malam lungo terus Bu Bapak itu dari pesantren Terus Bapak ada urusan ke si Duarjo Bapak itu kelewatan ya Kenapa tuh menjodohkan Ammar sama Fitriya? Ibu kan sudah bilang Perkawinan mereka itu tidak akan selamat Resto Bu, gak usah membahas masalah itu lagi Bapak sudah berkali-kali menjelaskan kepada Ibu Kok Ibu malah gak jelas-jelas sih? Dari awal Ibu tidak bisa terima pernikahan itu, Pak Dan sebentar lagi Ibu akan pastikan Perkawinan itu bubar Sudahlah, Bu Bapak ini cuma menjaga martabat keluarga kita saja Anak kita Fitriya itu sudah hamil Dan yang pantas menikahinya itu Hanya si Ammar seorang laki-laki yang terbaik Dan si Ammar juga yang bisa menutupi aib keluarga kita itu, Bu Sudah tidak ada aib yang harus ditutup-tutupi, Pak Sudah tidak ada alasan lagi Fitriya tetap sama si miskin itu Bu Tidak ada yang bisa nebak masa depan, Bu Ibu itu gak boleh sombong Gak boleh tak kabur Ibu menyatakan, aku Weslah, Bu Kesalah aku dengarin omelan Ibu setiap hari Mau sampai kapan sih Ibu menaruh dendam dan amaran sama si Ammar? Bu, ya ilaskanlah, Bu Terima si Ammar itu sebagai suami anak kita Fitriya sudah tidak memerlukan dia lagi, Pak Fitriya sudah keguguran Kebedahan berat Astagfirullahaladzim Lama-mama botol ibu ini Betul Kalau bapak gak percaya, sana akannya sendiri sama anaknya Dan di rumah sakit Rumah sakit? Salah itulah terbus Ayo tebak, ini siapain untuk matanya? Pasti ibu ya Kau tahu sih kamu Aku punya sepatu loh buat kamu Tapi ada syaratnya Apa itu? Harus tutup mata dulu Gak boleh ngintip ya Ini dia Hai Bagus Bagus Kamu suka gak? Suka Aku beri nama Cacap Terima kasih ya, Bu Sama-sama Coba 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 Kenapa ibu nangis? Masa sih? Ibu tuh gak nangis Di mata ibu peri Jadi keluar air mati Kamu lagi gambar apa, sayang? Perahu ada airnya. Kamu suka gambar perahu? Main lagi. Suka ya, boleh tanya. Suka ya, boleh tanya. Dokter, bagaimana dengan keadaan anak saya, Fitriya, dokter? Apakah dia sedang tidur atau belum sadarkan diri, dokter? Kondisi Fitriya sudah sangat sadar. Setelah selesai kuret semalam, saya kasih obat penanang supaya dia bisa istirahat. Di kuret, dokter? Iya, tapi kami mohon maaf karena kami tidak bisa mempertahankan janinnya lagi. Terus berapa lama Fitriya harus dirawat di rumah sakit dengan dokter? Oh, kalau kondisinya stabil seperti saat ini, besok pun Fitriya bisa boleh pulang kok. Alhamdulillah. Fitriya saat ini belum mengetahui kondisinya. Jadi, saya minta Bapak perlahan-lahan memberitahukan bahwa anaknya sudah tidak ada. Jumlah. Saya justru sangat mengkhawatirkan kondisi jiwanya Fitri daripada fisiknya, Pak. Oh, ibu pikir itu hal yang baik buat Fitriya. Kita harus mengucapkan syukur, Alhamdulillah. Dia tidak kena beban berat dalam hidupnya akibat kehamilan yang tidak diinginkannya itu. Baiklah, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim, ibu. Eling, ibu, eling. Aduh, kebije sih, ibu. Bu, iya dipikir dulu kalau mau ngomong itu. Jangan rasa ngeplak saja. Bapak, Bapak itu harusnya bersyukur. Ayo, Pak, syukur bersama-sama ibu. Syukur, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Bersyukur padamu, ya Allah. Bersyukur, Bersyukur. Tuhan, kita lagi sakit, itu betul. Syukur, Pak. Mas, ini barangnya. Terima kasih, ya. Terima kasih, Pak. Kamu gak akan bisa kemana-mana lagi. Kamu akan resmi menjadi milikku. Aku udah bilang sama Imran, kalau di agama Islam itu enggak ada yang namanya orang pacaran. Eh, tunggu, tunggu. Emangnya kalian berdua ini udah pacaran, toh? Tuhan, emangnya kamu berani nembak Nurjana? Ya berani lah, Mas. Kan aku yakin Nurjana juga suka sama aku. Oh, GR kamu. Oh, ya, wis. Kalau emang kamu enggak suka sama aku, aku sekarang balik aja ke situ, Bondo. Wah, kok kamu jadi sensi? Bener, enggak, Mas? Apa yang aku tadi bilang? Eh, apa nyata yang bener? Aku terkesimbang dengan kalian berdua, sampai aku lupa. Maaf, maaf. Itu loh, Mas. Di agama Islam itu enggak ada yang namanya orang pacaran. Bener, enggak? Oh, pacaran itu sendiri memiliki artinya yang berbeda-beda. Kalau yang kalian maksud itu pacaran untuk menyatukan kasih dua sejoli yang hanya untuk fun, itu biasanya akan menjurus kemaksiatan. Itu yang tidak boleh. Ya iyalah, Mas. Aku juga enggak mau buat hewan-hewan aja, Bu. Aku ini bicara tentang untuk kamu, Nur. Tapi untuk adikku, tuh, Imran. Lihat tuh mukanya dia. Astaghfirullahaladzim. Nurjana, jauhi Imran. Pikirannya udah dipenuhi oleh iblis. Eh, Mas. Emang kelihatan nih dari mukaku. Aku ini cuma bercanda. Kok kamu jawabnya serius gitu sih? Berarti tebakanku bener, Toh? Eh, kamu jangan macam-macam loh sama Nurjana. Reset kamu, Mas. Ya, Insya Allah. Aku mau serius kamu, Nurjana. Alhamdulillah kalau begitu. Ayo lanjut. Eh, sudah memegangkan tangan loh. Bukan muhrim. Loh, siapa yang mau pegangan tangan, Mas? Bukan untuk kamu, Nur. Tapi dia tuh, Imran. Biar tuh. Reset punya cukang. Enggak, nih. Reset. Nirvana. Aku rasa hasil test DNA itu gak penting. Maksud kamu? Ya, aku liat kamu makin deket sama dia yang ternyata. Iya. Aku mulai sayang sama dia. Apalagi, kalau kita lagi melukis baru. Kayaknya kalau aku puji dia, dia seneng banget. Matanya sampe berbinar-binar. Kamu setuju? Kita mengadopsi dia. Kamu gila ya, Carlo. Yang bener aja lah. Kita aja belum nikah. Masa main sembarangan aja mengadopsi anak orang? Nirvana. Kamu tau perasaan aku ke kamu gimana? Dan sampe sekarang gak pernah berubah. Aku pengen kamu jadi istri aku. Kita menikah dan mengesalkan dia dan yang atau bersama. Kamu gak serius, kan? Aku setuju, Stefan. Kita salah satu yang mengesalkan dia sama orang. Kita tebus dengan mengesalkan dia bersama. Ya? Tapi kalau dia bukan anak kandung, kita gimana? Kita tetap anggap dia sebagai anak kandung kita. Dan kalau sampe Renata yang pasti ketemu, anggap saja kita punya anak dua. Kamu yakin? Aku yakin, sayang. Kau mau ya? Nirvana. Ya Allah. Izinkanlah kami berdua membayar dosa masa lalu kami, ya Allah. Berkatilah jalan yang akan kami tempu dengan rahmatmu, ya Allah. Dan semoga ini jalan terbaik buat kami berdua. Amin. Papa bangga sama kamu, Carlo. Gitu dong. Itu baru namanya anak papa. Pa. Tapi papa siap-siap jadi kakek. Karena setelah aku nikah sama Nirvana, papa akan segera dapat cucu. Oh iya. Om Chandra sudah dikasih tahu. Nirvana yang akan ngomong ke orang tuanya, pa. Nah, yaudah. Yang penting, Carlo. Kalau ada apa-apa, kamu jangan emosi. Segala sesuatu harus diselesaikan dengan hati yang dingin. Jangan sampai ada yang bisa merusak pernikahan kalian. Iya, Pak. Tenang aja. Carlo akan lebih hati-hati dengan ada di semuanya. Apa gak sepatir? Gitu dong. Salam ya. Buat menantu papa yang cantik. Iya, Pak. Sebaik. Saputra Superblood. Akan merger dengan jaringan paradisional. Siapa yang bakal melawan kita sekarang? Aduh, sayang. Kenapa sih kamu pengen buru-buru nikah? Ma, ini gak terburu-buru, Ma. Malah ini terlambat, Ma. Seharusnya dari dulu aku udah nikah sama Carlo. Sayang, kamu bikin mama sesek nih. Ini, ini. Kamu ngomong sama papa aja, ya. Halo, sayang. Apa apa nih, sayang? Papa setuju dan papa dukung semua keputusan kamu. Iya, Pak. Nanti sepulangnya dari Jogja, Carlo mungkin akan ngomong sama papa. Kasih tau sama Carlo. Dateng kapan saja. Papa siapin waktu khusus untuk calon menantu papa. Yaudah ya, Pak. Segitu dulu aja, ya. Kamu jaga kesehatan baik-baiknya. Love you, honey. Love itu, Pak. Apa? Kenapa ya mama masih ngerasa gak serik gitu sama Carlo? Mama tuh aneh. Orang banyak yang minta Carlo untuk jadi calon mantu. Mama malah keberatan. Apa gak ngerti sih? Ini nalori seorang ibu, Pak, yang bicara. Ada yang gak beres sama Carlo. Ma, mulai sekarang mama gak usah pikir apa-apa lagi. Carlo sebentar lagi akan masuk jadi bagian dari keluarga Basuki. Mantu kita, Ma. Papa. Papa. Tapi, bagaimana kalau nanti hasil tes DNA membuktikan Jangan Renata bukan anak kandung kalian. Jangan khawatir, Bu. Saya tetap akan jahil dia. Dan menyekolahkan dia setinggi-tingginya. Terima kasih, nak Carlo. Nak Nirvana. Dia pasti akan senang sekali. Karena dipercinta kita bisa sekolah di seni rupa. Oh, iya, Bu. Saya juga arjai semua butuhan hidup dia di sini. Bikin rinci aja. Ntar saya urus semuanya. Nanti saya akan buatkan semacam surat perjanjian tertulis. Nak Carlo bisa ke sini dan menandatangani-nya. Terima kasih, Bu, ya. Ya, dah. Kami harus pulang. Kita berjumpa lagi, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Hari ini. Aku yang harus yakin, ya. Bahwa Allah itu Tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan-Mu. Bapak akan hubungi si Amar. Bagaimanapun juga dia itu suamimu. Tidak usah, Pak. Nanti kalau Mas Amar datang, dia akan tahu dengan sendirinya. Ya, mudah-mudahan dengan kejadian ini, perkawinan kalian akan lebih bahagia lagi. Kamu dan Amar akan diberikan banyak keturunan yang soleh dan soleha. Ya. Ya, Allah. Ampuni dosaku ini, ya Allah. Ampuni dosaku yang telah sengaja menghilangkan jantungi dari rahimku ini. Aku melakukannya demi cintaku padamu, Mas Amar. Sekarang kamu bebas untuk menjalani pilihan hidupmu. Tadi Ibu Mina juga nelpon. Dia bilang kalau Mbak Nirvana mau datang ke sini. Waduh, saya senang sekali. Pendatangan tamu perancang terkenal dari Jakarta. Bapak bisa aja. Saya juga lagi lihat-lihat ini, Pak. Siapa tahu ada yang cocok berancangan saya. Oh, monggo. Monggo. Silahkan, Mbak Nirvana. Kalau mau lihat-lihat, monggo. Silahkan. Allahu Akbar Allah. Allahu Akbar. Allah. Pak, masjid terdekat di sini di mana ya, Pak? Mau sholat. Iya, Pak. Pak, gini aja, Mbak. Nanti Mbak Nirvana keluar dari toko ini ke kiri. Nah, kalau sudah ketemu Gapuro Kuno, masuk aja terus ke barat. Nah, di situ nanti ada makan raja-raja. Sebelahnya, ini masjid kuno. Namanya Masjid Mataram. Ini masjid yang terkuno di kota Gede ini, Pak. Iya, ya. Berarti saya keluar, dan langsung kanan. Kira-kira ada dua ratusan meter. Oh, iya, Pak. Nanti ada teman saya yang mau ke sini. Saya memang janjian sama dia di sini, Pak. Nanti hilang aja saya sholat dulu, Pak. Saya tunggu sini aja. Oh, jid, 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 iya. Sudah, makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Amar? Assalamualaikum. 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 Amar Ya Bisa kita bicara sebentar Ada apa? Aku pengen kamu tahu, Mar Selama di Istanbul Aku cari kamu kemana-mana, Mar Sampai kayak orang gila Aku minta maaf sama kamu Maaf, aku tidak sempat pamit saat aku pulang Sekarang aku punya satu pertanyaan buat kamu Apa kamu semudah itu? Melupakan perasaan antara kita berdua? Nirvana Sumpah demi Allah Dari dulu hingga saat ini Perasaanku terhadap kamu tidak pernah berubah Dan insya Allah tidak akan pernah berubah Kalau aku memang kenyataannya seperti itu Tapi kenapa kamu menikah dengan orang lain, Mar? Amar, kamu tahu kan? Aku sangat sayang sama kamu, Mar Apa kamu mempermainkan perasaan aku, Mar? Aku tidak pernah mempermainkan perasaan kamu Tidak pernah Tapi ada beberapa hal Beberapa hal yang diluar kuasa manusia Maksud kamu? Jadi pernikahan kamu itu Diluar kekuasaan kamu Emangnya kamu dijodohin? Nirvana Aku minta Serahkan seluruh cinta yang ada diantara kita berdua Kepada Allah SWT Insya Allah Insya Allah Jika kita memang ditakdirkan untuk bersama Allah akan mempersatukan kita lagi Dimanapun dan kapanpun itu Yakinilah Apa kamu niyakininya? Aku sangat yakin Tapi ya, Mar Sampai kapan kita harus seperti ini, Mar? Aku tidak bisa jauh dari kamu, Mar Aku tidak bisa pergi dari kamu lagi Aku menderita, Mar Aku ingin bahagia terus sama kamu Nirvana Ada pepatah Turki yang mengatakan seperti ini Untuk memetik setangkai mawar yang indah Kita harus rela tertusuk oleh duri-durinya Walaupun duri itu menyakitkan Ya sudah Sekarang kamu mau kemana? Ke toko perak di sini, Mar Boleh Aku mengantar kamu Boleh Saya ingin bahagia tunur Aku sekarang akan hati-hati-hatilah Membeli-beli sama orang Terima kasih telah menonton! Aku sekarang akan hati-hati-hatilah Dan Aku sekarang akan hati-hati-hatilah Dan Aku sekarang akan hati-hati-hatilah Budap 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton